Shalom semangat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita, dalam banyak budaya, ada hal-hal tertentu yang menjadi kebijaksanaan. Dari para leluhur yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai ilmu titen karena mengenali peristiwa dan kemudian bisa memperkirakan apa yang terjadi kemudian. Tentu pengalaman yang berulang akan peristiwa itu akan menjadi bekal bagi ilmu titen ini sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bisa hadir. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman inilah seringkali yang kemudian membuat orang bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Namun, terkait dengan peristiwa penantian kita akan kedatangan Tuhan, hal itu menjadi sesuatu yang diluar pengalaman setiap orang. Dan ketika belum ada pengalaman akan kedatangan Tuhan inilah yang membuat kita mendapat pesan supaya berjaga-jaga. Di dalam bacaan kita minggu yang lalu, mulai ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-41 digambarkan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita bersama-sama melihat bahwa Kejadian air bah pada zaman Nuh adalah contoh bahwa orang belum punya pengalaman tentang air bah yang terjadi. Sehingga ketika Nuh dengan hikmat dari Tuhan membuat bahtera di dataran tinggi menjadi bahan yang olok-olok. Bahan olok-olok orang-orang saat itu, karena merasa aneh mengapa membuat bahtera di dataran tinggi. Karena memang belum ada pengalaman tentang air bah. Baru setelah air bah itu terjadi, mereka baru menyadari bahwa mereka sudah terlambat untuk mengupayakan keselamatan. Karena air segera meninggi dan menenggelamkan semuanya. Nah, kedatangan anak manusia digambarkan dengan cara demikian. Belum ada pengalaman akan kedatangan anak manusia seperti pada zaman Nuh, belum ada pengalaman tentang air bah. Dan oleh karena itu, berjaga-jaga menjadi dorongan yang diupayakan supaya dilakukan oleh banyak orang. Dan pada waktu itu digambarkan bahwa kalau ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang bekerja di batu kilangan, satu akan diangkat dan yang lain ditinggalkan. Artinya bahwa penantian akan kedatangan anak manusia itu dilakukan dalam hidup keseharian. Bahwa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita hari demi hari, waktu demi waktu, adalah menjadi bagian dari penantian itu. Menghentikan semua kegiatan dan kemudian seolah-olah memfokuskan pada kedatangan Tuhan justru akan menyerumuskan kita kepada hidup yang kurang bertanggung jawab. Tetapi yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana ketika kita melakukan hidup harian itu, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang pada saatnya nanti akan ikut menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Nah disinilah kita diajak untuk memiliki hidup yang berkesadaran. Bahwa apa yang kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, adalah dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita lakukan dengan kesadaran. Bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan. Kita melakukan ini juga dalam rangka kita menantikan kedatangan anak manusia. Berjaga-jaga adalah ketika kita melakukan aktivitas hidup harian kita dengan penuh syukur dan sukacita, penuh tanggung jawab, menantikan kedatangan Tuhan. Karena memang itulah bagian kita. Sehingga pada saatnya ketika anak manusia itu datang, kita menjadi orang yang diangkat untuk menikmati kemuliaan bersama dengan dia. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi orang yang berkesadaran dalam hidup keseharian kita. Amin.